Hai Sobat Youtube, kembali lagi di channel Eyup Kreatif Kali ini kita akan membahas tentang tempat wisata hits yang ada di Lembang, Bandung Selain menawarkan udara yang sejuk, Lembang terkenal akan berbagai pilihan tempat wisata hits yang patut dikunjungi termasuk cafe yang menawarkan spot selfie menarik Apabila kalian ingin berkunjung pada akhir pekan tapi bingung harus kemana Berikut rekomendasi 5 tempat wisata hits di Lembang dan sekitarnya tahun 2020 Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya 1. Sudut Pandang Cafe Sudut Pandang berlokasi di Jalan Pagermaneh RT5 RW7 Pagerwangi, Lembang, Kabupaten, Bandung, Barat Cafe ini trial opening sejak pertengahan Agustus 2020 dan soft opening pada 5 September 2020 Cafe ini terkenal akan dua kubah transparan yang menghadap ke arah perbukitan dan pepohonan rindang Selain kubah transparan, sebuah bangunan berbentuk segitiga transparan juga merupakan spot foto menarik Ada juga spot foto lain seperti dinding yang dipenuhi tanaman rambat Serta sebuah ruangan yang memiliki instalasi seni digital Cafe ini juga menawarkan berakam minuman seperti Sementara untuk makanan, beberapa pilihan yang tersedia adalah Keiser Salat, Pan French Salmon, Beef Stroganoff, dan Shop Buntut Sambal Ijo Dengan harga mulai dari Rp22.000 Selama New Normal, Cafe Sudut Pandang buka setiap hari mulai pukul 11 hingga 9 malam 2. Tenda di bawah Bintang Tenda di bawah Bintang merupakan tempat wisata luar ruangan terbaru yang terletak di Sky Garden, The Green Forest, Resort, Jalan Sersan Bajuri, Cihideng, Parompong, Kabupaten, Bandung Barat Tempat ini sudah buka sejak awal September loh Di sini pengunjung bisa selfie di beberapa spot menarik seperti Deretan lampu di pintu masuk Sky Garden Ada juga spot berlatar belakang tangkuban perahu dan tenda berbentuk rumah suku Indian Apache Jika kalian ingin berkunjung pada malam hari Kalian bisa nonton bareng atau nobar film yang ditampilkan pada layar besar Harga tiket masuknya Rp98.000 Berorang dengan rincian 1 tenda minimal 2 orang, maksimal 4 orang Dengan harga tersebut, kalian bisa mendapatkan popcorn, minuman, serta tenda berselimut 3. Mercusuar Cafe & Resto Jika kalian ingin foto dengan nuansa khas Eropa yang lengkap dengan bangunan khas stil yang megah Kalian bisa berkunjung ke Mercusuar Cafe & Resto Tempat ini baru buka pada tanggal 14 Agustus Di sini terdapat sebuah mercusuar yang menawarkan pemandangan Bandung dari ketinggian Serta sebuah bangunan kecil bergaya arsitektur gotik di puncak tangga Ada juga 4 menara kecil yang terlihat seperti menara di kastil Hogwarts dalam film Harry Potter Serta replika perahu bajak laut Sejumlah sukuan pun tersedia di sini mulai dari hidangan nusantara hingga Chinese yang harganya dibanderol mulai Rp18.000 Tempat kuliner ini terletak di Jalan Lembah Pakar Timur II No.7 Cimenyan Kabupaten Bandung Dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam Harga tiket masuk adalah Rp20.000 untuk hari biasa Dan Rp25.000 untuk akhir pekan Lipu Nasional dan Lipu Panjang 4. Lembang Park Enzo Tempat wisata ini menawarkan beragam satwa yang berjumlah sekitar 350 Mulai dari Unggas, Mamalia, Primata hingga Reptil Tempat ini resmi dibuka pada awal 2020 Bagi pecinta satwa yang ingin berkunjung ke kebun binatang Instagramable Lembang Park Enzo patut dikunjungi saat berada di Bandung Sebab, berbagai spot foto dibangun oleh pengelola tempat wisata Salah satunya adalah Bird Aviary Sambil berfoto-foto, kamu juga bisa lihat Nuribayan dan kakak tua Tidak hanya itu Kepun binatang ini juga memiliki tempat nongkrong kekinian Seperti Neko Cat Cafe dengan para anak bulu-anak bulu yang lucu Serta Guangga Green Cafe dengan nuansa tumbuhan hijau Lembang Park Enzo terletak di Jalan Kolonel Matsuri No. 171 Lembang, Kabupaten Bandung Barat Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore Sementara untuk akhir pekan Tempat ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore Harga tiket masuk adalah Rp40.000 untuk hari Senin sampai Jumat Sementara untuk hari Sabtu sampai Minggu Tanggal Merah, Hari Besar dan Juti bersama harganya adalah Rp50.000 Anak usia di bawah 3 tahun bisa masuk gratis loh 5. TAPSO TAPSO merupakan cafe yang sudah ada sejak tahun 2018 Namun baru opening pada 21 Desember 2019 sampai 12 Januari 2020 TAPSO menyediakan berbagai spot foto menarik Salah satunya adalah gardu pandang dengan replika bulan yang menghadap ke arah hutan Tidak hanya itu, cafe kekinian ini menawarkan beberapa area tempat duduk yang masing-masing memiliki tema yang berbeda Api santai dan terpisah dari kerumunan Kamu bisa duduk di area tenda bulat transparan Ada juga area tempat duduk dekat sebuah pohon besar yang terletak diundakan Menu di cafe ini adalah Cappuccino, Es Koso Salted Caramel, Orange Julius dan Magic Lemonade Harganya pun terjangkau dimulai dari Rp18.000 TAPSO terletak di Jalan Baru Laksana No. 75 Pagerwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat Cafe ini buka setiap hari Senin sampai Jumat Pukul 2 siang sampai 9 malam Untuk hari Sabtu bukanya pukul 11 siang sampai pukul 10 malam Dan pada hari Minggu pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam Jangan lupa subscribe, like dan komen ya Sampai jumpa